Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Rudi Hartono SPD sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi Garuda tahun 2022 Puaran Bogor Barat Alhamdulillah hari ini untuk penilaian keterampilan sudah dilaksanakan semua golongan beberapa materi sudah dilaksanakan dan insya Allah akan dilanjutkan besok untuk materi yang lainnya mudah-mudahan hasil yang diharapkan Pramuka Garuda yang berkualitas bisa kami hasilkan ada pun jumlah peserta untuk tiap golongan baik siaga, penggalang, penegak semua berjumlah 75 orang terima kasih di lain topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kuartir Ranting Bogor Selatan kegiatan seleksi Pramuka Garuda untuk tahun pelajaran 2001-2022 nah kebetulan pertempatnya adalah di lokasi pangkalan SMP Harapan Taruna pelaksanaan Leksepsi Garuda ini itu dilaksanakan selama dua hari itu adalah tanggal 20 sama tanggal 21 gitu Alhamdulillah tadi pagi dibuka oleh KEH sebagai perokilan dari Kakwaran ya bidang bendahara gitu ada pun kegiatan pelaksanaan selama dua hari ini hari pertama sekarang itu adalah teknologi yang kedua adalah di sini astakarya dan yang ketiga adalah bakat dan yang lain-lain nah sedangkan kegiatan ini dilanjut ya besok hari itu tanggal 21 ya bulan Juli 22 ya itu adalah ya teknologi wawancara, bahasa, dan keagamaan nah diantara peserta yang ikut pada kegiatan hari ini yaitu kurang lebih sebanyak 68 orang nah nanti akan diadeseleksi menjadi 30 orang ya mudah-mudahan ya kita tidak bisa mengakomodir dari semua peserta yang mendaftar tentu kuota yang sudah ditentukan oleh ya kuarcap Kota Bogor mudah-mudahan dengan ada seleksi Pramuka Garuda khususnya di Bukor Ketelatan ini mendapatkan bibit-bibit potensi-potensi sis putera-putri ya penggalang siaga dan penggalang yang terbaik gitu sehingga nanti ya sertifikat atau hasilnya bisa digunakan oleh peserta didik untuk ya melanjutkan kejenjang berikutnya dari penggalang bisa ke SMP ya dengan kemudian di SMP atau maaf siaga ke SMP kemudian dari penggalang nanti ke SMA ini bisa digunakan untuk ya jalur prestasi ya yang setiap tahun dilaksanakan oleh baik itu adalah kebijakan Kota Bogor ya SD SMP SMA dan untuk ya SMP masuk ke SMA ya SMA-SMK terbijakan daripada Dinas Provinsi Jawa Barat ya demikian kami sampaikan terima kasih ya salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka baik salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam pramuka saya Carmilla Sari dari andalan kuartir ranting Bogor Tengah kebetulan posisinya sekarang adalah ketua tim seleksi Garuda di ranting Bogor Tengah kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri Sembilan Kota Bogor selama dua hari hari ini dan hari Selasa nanti hari Selasa nanti insya Allah akan dikunjungi oleh tim kuartcap untuk memonep semua kegiatan dari berkas dan beberapa bidang yang akan diseleksi untuk pramuka Garuda nanti peserta yang diikuti sekitar 61 orang itu sudah terseleksi dari sekitar hampir 90-an terseleksi sekarang ada 61 semoga semoga saja harapan ke depannya Garuda Garuda Pramuka Bogor Tengah ini bisa bisa lebih baik tidak ecek-ecek juga intinya kami menyeleksi juga dan akan mendapatkan hasil Pramuka Garuda yang berkualitas intinya itu saja terima kasih selamat siang saya Ramadhenanto orang tua dari calon Pramuka Garuda penggalan untuk Rizky Aulia dan untuk siaga adalah Rizky Aditya nah harapan kami sebagai orang tua disini adalah kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk anak-anak kita mengaktualisasikan dirinya untuk mereka bisa mandiri bisa belajar bersama orang lain dan tentunya dengan Pramuka membuat mereka menjadi lebih siap untuk di masa ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka hari ini kami di Koran Tanah Sareal mengadakan sudah memulai melaksanakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda khususnya untuk yang tes tulis tes tulis ini walaupun tes tulis tapi tetap dilakukan secara maksudnya secara luring tetapi paperless kemudian dilanjutkan dengan sebagian kita akan menunjukkan praktek praktek keterampilan seperti tekpram untuk yang penegak dan agama untuk yang siaga dan penggalang hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi padatnya kegiatan apabila seleksi ini dilaksanakan hanya dalam satu hari sehingga untuk memanfaatkan waktu dan mengefektifkan kegiatan supaya lebih padat maksudnya supaya memanfaatkan waktu kami melaksanakan kegiatan ini selama dua hari walaupun secara terjadwal kuarcap memberikan kami waktu satu hari tetapi kami berinisiatif melaksanakan kegiatan ini dalam dua hari ini dilakukan semua untuk kebaikan semuanya baik peserta maupun penguji saya kira itu saja terima kasih bila hitas ikwa hidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Lirai Alif dari pangkalan SMIT Umul Kurobogor nama saya Takefairan Sution dari pangkalan SMIT Umul Kurobogor hari ini kita kegiatannya adalah seleksi pramuka garuda untuk golongan penegak yaitu tadi kita sudah melalui beberapa tes yaitu tes tulis di bidang akademik yang umum dan kepramukaan baik untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan tes teknik kepramukaan yang diselenggarakan di lapangan SMA 6 untuk harapan kedepannya semoga dari pangkalan SMIT Umul Kurobogor ada yang bisa lulus leksi dan dari tanah serial bisa maju terus sampai mencapai penegak garuda mungkin sekian dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman TV Pramuka suku sampai disini acara salam pramuka ini saya Zahra Marsha pametunur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati